Hai Sobat Sport, meski Timnas Indonesia kalah tipis 0-1 dari Jordania dalam laga lanjutan grup A kualifikasi Piala Asia 2023 di Stadion Jabir Al-Ahmad, Indonesia tampil rapi dalam bertahan di babak pertama. Pada laga babak pertama, Timnas Indonesia kerap ditekan di 20 menit awal. Meski begitu, Rizky Rido dan kawan-kawan mampu menampilkan organisasi permainan yang baik untuk membendung serangan Jordanian. Performa gemilang ditunjukkan oleh Nadeo Argawinata di bawah mistar sepanjang babak pertama. Nadeo mampu membuat para pemain Jordanian prostasi dengan akses penyelamatan yang dilakukan. Sangat sayangnya, Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Jordania di grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Jordania setelah gol sematawayang yang tercipta di awal babak kedua. Kelengahan di pertahanan Tim Merah Putih membuat pemain Jordania, Yazan Abdallah, dengan mudah menjeploskan bola ke gawang kosong. Ya, meskipun kalah, Timnas Indonesia tetap patut untuk dianjungi jempol. Barudin Arianto dan kawan-kawan juga tampil solid untuk mengimbangi permainan Jordania. Kegalahan ini tidak mengubah posisi Nadeo dan kawan-kawan di posisi kedua kelasman. Timnas Indonesia tetap berada di atas Kuwait meski kalah dari Jordania pada laga kedua grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Tim Merah Putih masih punya peluang untuk lolos keputaran final Piala Asia 2023 jika mampu meraih kemenangan di laga terakhir grup A atas Nepal. Terlebih, jika mampu menang dengan banyak gol. Tapi kabar mengejutkan malah datang dari pelatih Timnas Indonesia. Ya, Sintayong malah tidak merasa kecewa dengan permainan Timnas Indonesia meski harus menelan kekalahan 0-1 dari Jordania pada kualifikasi Piala Asia 2023. Selepas pertandingan, Sintayong justru memuji daya juang pasukan Karuda kendati terpaksa menyerah di akhir laga. Apakah Sintayong bakal menggunakan strategi baru jelang laga melawan Nepal? Kita tunggu kabar terbaru lainnya ya guys!